Sementara itu akibat serangan hama jamur tanah yang menyerang akar tanaman cabai membuat ratusan pohon cabai merah siap panen milik petani di Desa Ye, Ngadi Rejo, Kecamatan Tugumulyo, Musirawas, Layu, dan Mati, sehingga membuat petani cabai terancam gagal panen. Ini kena jamur ya? Ini kena jamur, Om. Beginilah suasana panen cabai merah di luas lahan hampir 1 hektare yang ditanami sekitar 2.500 pohon cabai merah milik petani di Desa Ye, Ngadi Rejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, yang harganya saat ini tengah mengalami lonjakan tinggi di pasaran. Salah satu petani cabai merah menjelaskan akibat serangan hama jamur yang berasal dari unsur tanah setidaknya telah menyebabkan sekitar 500 pohon cabai merah yang siap panen menjadi mati. Meski demikian petani masih berusaha untuk memetik buah cabai yang telah masak dan masih layak dikonsumsi dari pohon cabai yang telah mati, untuk dicampur dengan cabai yang lainnya dan dijual ke agen sayuran seharga 60.000 rupiah per kilogram. Banyak itu Om, ada sekitar 500-an lebih. Itu salah satu penyebab juga ya? Iya, itu salah satu pentadnya. Untuk pemasaran kemana Mbak? Kami ada yang agen pengambilannya. Itu yang jamur itu seperti apa itu kondisinya? Nggak bisa dipanen lagi atau? Itu bisa dipanen lagi Om, itu masjid kan merah tapi kan nggak busuk. Tetap kami panen cabai itu. Harganya? Harganya sama baik, kita campurkan di sini jadi sama. Itu penyebab jamur itu apa? Petani menduga naiknya harga cabai disebabkan oleh banyaknya petani cabai yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Seperti kekeringan, pasokan air sehingga petani harus berupaya dengan menggunakan mesin air untuk menyirami tanaman cabai mereka agar tidak mati. Adi Harian, Zalapal TV Terima kasih telah menonton!